kata ku waktu ini wooo hanya untuk kau tak menai bagian sampai tutup kushinya dengan keadaan seperti ini kerasi wooo 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 semakin ke belakang semakin menggelegar hai ketemu lagi dengan Aidil Fikri disini dan hari ini aku ditemenin semua seperti biasa kalau hari Selasa habis hari Senin tereng 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 kali ini Idol Grand Final wooo ya kita akan nge-reaksiin ini kita gak mau urut-urut ya reaksinya kita acak-kadut aja deh nge-reaksiinnya ya dan ini pertama kali kita nge-reaksiin Grand Final Indonesian Idol ini kita mau yang paling spesial nih di Indonesian Idol adalah lagu kemenangan kemenangan betul sekali dan kali ini kita mau yang versi Salma kali ya gimana setuju ke anda kalau kita mereaksiin videonya Salma nyanyi lagu kemenangan Indonesian Idol yang judulnya adalah apa ya guys menghargai kata rindu ini jisanya dari Mario Cikla oh jadi kan Mario ini lagunya dalam-dalam dan hits ya biasanya ya lagu untuk kemenangan Indonesian Idol 12 sisa 12 makanya langsung aja kita tonton ini Salma menghargai kata rindu tapi kalian juga menghargai channel aku dengan Subrek channel ini ya langsung aja Salma menghargai kata rindu ini kedengarannya masih sedikit asing ya masih kita masih menerka-nerka nih lagunya iya seperti apa gitu ya barulang kali terpahas dalam sendiri anak semainnya aku suka kayak udah membuai kita gitu udah kebanyakan kayak ini lagu melo tapi kayaknya enak gitu Sampai kapan kah kita terus begini woooooo 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 sampai kapan di suara rindah itu Salma memang jago kita harus begini kata ku w libro woooooo wooo wooooooo wooo woooo wooo w patiently wooo w jaki Notasinya Ringan gitu loh Iya Oh Itu, itu Rave-nya Enak Awalnya backing kan tadi yang ngisihkan Ya Ini udah mulai masuk beatnya Ini udah mulai Barangan kita ada yang ikut beat Beatnya udah mulai ini Yes Boleh lenggwetnya cakep Iya kan Ini baru keluar nih Iya Becelanya kan pada ini ikut ya beatnya Sumpah sih beatnya enak Iya bener banget Tapi Ngajak kita Ngajak kita untuk Iya 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 Bener Beatnya tuh ngajak gitu Liatin aja Semua juri tuh badannya gerak Tap 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 Ikut beatnya Hei 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 Segar Ini tipe-tipe lagunya Kayak lagu-lagu daerah Nah, Indonesia bagian timur gak sih? Gimana? Yang apa ya Nadanya tuh unik gitu Lari-larinya tuh unik Timur tuh kan memang berat gitu Lagu-lagunya tuh unik-unik Sering main-main di atas gitu Turun terjun ke bawah Main lagi ke atas Ya gak sih? best part Rave-nya tuh beda banget kayaknya sama yang pertama tadi ya nggak sih? Iya beneran Iya kan? Iya Wow Wow Endingnya out of the book, nggak sih? Iya. Kepala, kayak gitu. Tapi enak. Menghargai kata rindu. Terjun nggak dia, kan? Iya. Dengan gaya, ya? Jujur ya, lagu ini yang menghargai kata rindu. Aku yakin ya, bukan aku aja. Kalian juga pasti ngerasa asing nggak sih? Sebenarnya masih... Bener nggak? Jadi, awal denger tuh asing nih. Ini lagu notasinya kemana ya? Ini lagu di bawah kemana ya? Ini lagu di bawah kemana ya? Notasi-notasi ini agak-agak unik nih sebenarnya. Agak ngejelimet sih kalau aku ya. Tapi, yang tadi aku bilang tuh. Ngejelimetnya tuh kayak tiba-tiba mainnya di bawah. Tiba-tiba ke atas, tiba-tiba ke bawah. Tapi beatnya enak banget. Nah, itu. Beatnya best. Itu bener-bener ngajak kita untuk let it flow gitu ya, kan? Iya, 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 iya. Ini... Pasti banget gitu. Ini tipe lagu yang harus beberapa kali denger nih. Kalau ini menurut aku ya, tiap orang mungkin beda-beda. Harus beberapa kali denger nih yang baru nempel banget di otak kita. Tapi sebenarnya enak banget lagu ini. Dicernaknya tuh enak. Musiknya tuh simple-simple aja, tapi ngajak gitu tipe lagunya. Iya. Iya kan? Dan sih, dan... Kalau aku, lagu ini awalnya kayak... Oke, masih sederhana. Iya, awal. Sederhana. Tapi abis itu baru di belakang. Tetap menonjolkan sisi musikalitasnya sama. Oh, iya, iya, iya. Terus dari Salma nyanyinya juga kan. Kalian bisa denger kan. Rift and Run-nya, terus Akrobat nadanya. Ah, 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 ah. Iya, itu aku suka banget. Di situ dia nggak ngilangin kayak cirihan si suara. Direndahnya itu sama, selalu ada seraknya itu loh. Iya, 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 iya. Makanya Air Ranger-nya tuh tau banget kekuatannya Salma. Itu dimana gitu kan. Diambil-ambil nadanya-danya. Bisa kan sebenarnya ngambil nadanya-danya atasnya. Tapi dikasih terendahannya. Cakep sih. Salma nyanyinya juga cakep banget. Pertama kali denger yang bikin kita langsung goyang ikut-bikir itu, itu susah loh. Lagu baru itu, memperkenalkan lagu baru itu susah banget. Yang bisa bikin orang langsung ikut goyang, langsung orang ikut apalah gitu. Ibar kata terempel di otak itu susah. Dan I... Aku rasa... Kok mau ngomong bahasa Inggris so-so aneh? Aku rasa... Salma berhasil banget dengan lagu barunya ini. Kita tunggu aja siapa nih yang akan menyanyikan lagu kemenangan ini. Iya kan? Apakah Salma atau Nabilah yang akan menyanyikan lagu kemenangan ini? Atau dua-duanya nih? Seperti yang dulu-dulu? Iya. Iya. Kita nggak tahu ya. Kita lihat aja setelah kedepannya seperti apa. Buat kalian juga kita lihat nih kedepannya kalian seperti apa. Mencet Subrek atau enggak nih ya? Iya, iya, iya. Share ke semua sosial media kalian juga ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.